Al-Fitrah Festival 2019 Al-Fitrah Festival 2019 hadir dengan mengusung moto, menciptakan kreasi dengan aksi, wujudkan mimpi dengan kreasi. Al-Fitrah Festival 2019 diisi dengan tiga kegiatan utama, yakni Book Day, Bazar, dan Extra Curricular Show sebagai inti acara. Sebanyak 523 siswa yang berasal dari kelas 1 hingga kelas 6 SD Al-Fitrah ikut serta dalam rangkaian festival ini melalui pagelaran Extra Curricular, di mana setiap ex-school diwajibkan menampilkan penampilan yang mengandung pesan dan moral yang baik dengan memperhatikan estetika dalam berpakaian yang sesuai dengan nilai keislaman. Sebanyak 13 extra curricular internal ditambah 5 ex-school eksternal ditampilkan dalam Al-Fest 2019 ini. Penampilan siswa-siswi SD IT Al-Fitrah dari berbagai ex-school yang dikemas secara apik ditampilkan dengan atusias kepada orang tua siswa. Selain penampilan dari ex-school, sehari sebelumnya gelaran Al-Fest ini diisi dengan kegiatan Book Day melalui berbagai perlombaan literasi guna menumbuhkan minat siswa dalam bidang penulisan dan membaca. Pada kesempatan yang sama SD Al-Fitrah juga melakukan visuda Al-Quran kepada 100 siswa di mana salah satunya telah menghafal 11 juz. Kemudian terdapat juga sosialisasi kampisman dari dinas kebersihan dan DLHK agar siswa dapat lebih mencintai lingkungan dan kebersihan. Ini adalah acara ex-school atau show ex-school. Jadi kita menampilkan ex-school-ex-school yang ada di SD IT Al-Fitrah. Ada 13 ex-school internal dan ada 5 ex-school eksternal. Tujuan dari kegiatan ini tentu kita pertama ingin menumbuhkan minat dan bakat siswa-siswi SD IT Al-Fitrah. Kemudian tentu dari ex-school-ex-school ini akan tumbuh karakter-karakter positif. Dari anak-anak kita kesabarannya, keuletannya, keberaniannya, kemudian juga mereka berani tampil di depan umum. Kemudian kita juga dengan ex-school ini ingin memberikan kegiatan yang positif kepada anak-anak. Sehingga mereka tidak melulu kegiatannya memainkan gadget, HP yang hari ini kita dapat dampaknya sangat luar biasa. Dampak negatif maksudnya. Nah dengan kegiatan ini anak-anak kita akan teralihkan kebiasaan sehari-harinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Waktu mereka habis dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Setelah sekolah, belajar, kemudian waktu-waktu yang lainnya digunakan untuk berlatih, untuk bersama-sama mengikuti perlombaan-perlombaan. Karena anak-anak kami alhamdulillah berbagai lomba kami ikuti dan mendapatkan juara-juara yang sudah kami raih di semester ini. Nah kemudian sebenarnya kegiatan ini puncak di semester ini. Kemarin kita mengadakan wisuda juga, wisuda Al-Quran. Ada 100 siswa yang di wisuda yang salah satunya anak kami sudah berhasil menghafal 11 juz di Al-Quran. Kemudian hari kemarin kita juga mengadakan book day dan kegiatannya berbagai perlombaan, literasi. Ini juga untuk menumbuhkan minat mereka di bidang penulisan, kemudian bidang membaca, kemudian juga anak-anak kami dilatih bersama-sama untuk cinta lingkungan. Kemarin hadir dari DLHK, dari Dinas Kebersihan untuk mensosialisikan tentang Kang Pisman. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini, anak-anak kami bisa cerdas, kemudian juga bisa kreatif, serta bisa membawa dirinya kepada hal-hal yang positif. Apves 2019 dahwali dengan penampilan kesenian angklung dari siswa kelas 4A dan 4B yang membawakan lagu Lihat Kebunku dan Ampar Ampar Pusat. Penampilan angklung ini pun dibarengi dengan penulisan kaligrafi. Setelah itu, giliran kelompok paduan suara yang unjuk kebolehan Bersama-sama dengan kegiatan menggambar dan mewarnai Para orang tua siswa tampak antusias melihat pertunjukan ex-school ini Terlebih ketika para siswa yang tergabung dalam pas kibra unjuk kebolehan melalui aksi baris berbarisnya Tidak ingin kalah dengan pas kibra, siswa-siswi English Club menampilkan kebolehannya dalam berbicara bahasa Inggris Meski sedikit malu-malu, namun mereka tampak fasih berdialog dengan bahasa Inggris Aksi siswa pun tidak berhenti sampai di situ Ex-school Pramukka pun maju dengan penampilan yang tidak kalah dengan ex-school lainnya Tim futsal SDT Al-Fitrah kemudian melakukan aksi di lapangan Dilanjutkan dengan aksi siswa-siswi Karate Aksi ex-school pun ditutup dengan kreasi dari anak-anak science club Sebelum dilanjutkan ke aksi dari ex-school, penampilan seni angklung kembali diperagakan Kali ini oleh siswa-siswi kelas 5A dan 5B Setelah itu, aksi siswa-siswi melalui ex-schoolnya masing-masing pun kembali dilanjutkan Dimulai dari penampilan ex-school renang Ex-school menari Ex-school dokcio Pencaksilat Taekwondo Dan terakhir, penampilan dari ex-school memanah Sekaligus menutup rangkaian acara Alves 2019 Selain penampilan dari ex-school, terdapat juga tenda display untuk ex-school eksternal Yakni ex-school cinema, TIK, dan robotik Pertama, kami ingin mewujudkan suatu program dalam rangka memberikan suatu plus kepada penyelidikan Itu melalui kegiatan-kegiatan ex-school Itu untuk memupuk dan meminat seluruh bakat dan minat daripada pelasiswa Sehingga kami bisa menjual produk daripada si pendidikan ini Jangan sampai istilahnya tidak tahu mengapa fitrah tidak ada begini Nah, Alhamdulillah kami sudah menyajikan berbagai kegiatan Terutama dari bidang olahraga, kesenian Dan juga termasuk bidang agama yang paling utama Kami sudah melaksanakan tafid Al-Quran sebelum ini Alhamdulillah, kurang lebih 100 siswa SD dari berbagai kelas Paling banyak itu sudah mencapai 8 Jun Tapi kami memberikan kontribusi, penghargaan, ekspresiasi Tidak mereka merupakan materi, 1 Jun saya kasih 200 ribu rupiah Kalau mereka sudah 8 Jun, sudah 6 ribu rupiah Ini merupakan suatu motivasi dan dorongan Agar mereka betul-betul pinter Pinter, serta serbatan Termasuk isuannya dengan imatan takwa Kami selaku perusahaan Kami mengharapkan kepada seluruh anak didik kami Yang telah lulus ataupun dia alumni Berikanlah contoh yang terbaik Bawalah nama baik al-fitrah Jangan sampai mereka itu tidak membawa misi yang ada di sini Sehingga mereka itu betul-betul Semua bakat dan minat yang telah dia miliki Bisa dikembangkan kembali di lingkungan pekerjaan Lingkungan jakal yang lain lagi Jangan sampai mereka itu putus Tapi ada perkembangan-perkembangan yang berlanjut lagi Itu barang kali saya Untuk acara hari ini sangat bagus sekali ya Itu bisa menunjukkan prestasi anak-anak masing-masing Dan minat dan bakatnya Dan untuk ke depannya mudah-mudahan acara seperti ini Bisa selalu terseranggara setiap tahun Dan Alhamdulillah hari ini lebih meriah dari tahun kemarin Dan mungkin ke depannya Anak-anak bisa lebih muncul lagi prestasi dan kreasinya Alhamdulillah seperti contohnya anak saya Sekarang Alhamdulillah dia sudah mau tampil lagi di depan umum Yang padanya jago kandang ya kalau dalam bahasa Sunda Sekarang sudah mulai berani tampil Dan itu memurahkan suatu prestasi bagi orang tua ya Kami selaku orang tua sangat senang ya Dengan diadakan kegiatan ini oleh POM dan pihak sekolah Karena POM dan PUMG dan sekolah Memfasilitasi bakat dan minat anak-anak kami Seperti dilihat yang udah Terima kasih telah menonton!